Tepat tanggal 7 Agustus tahun ini, Kota Padang genap berusia 354 tahun, sekaligus peringatan peristiwa heroik perlawanan masyarakat terhadap penjajahan kolonial Belanda. Seperti biasa, pada hari jadi ini, pemerintah kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang menggelar rapat paripurna istimewa. Paripurna digelar di Gedung Baru DPRD, di Kompleks Perkantoran Balai Kota Padang Air Paca, yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, sejumlah kepala daerah di Sumatera Barat, wali kota dari berbagai periode, anggota DPD, DPR RI, Forkopimda, dan undangan lainnya. Hari ulang tahun Kota Padang ke-354, mengangkat tema kolaborasi dalam membangun harmoni dalam keberagaman. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Padang menjadi salah satu pusat atau gerbangnya Sumatera Barat. Dengan bertambahnya usia, Kota Padang terus melakukan pembenahan dalam sektor pembangunan fisik maupun non-fisik. Pada kesempatan itu, wali kota Padang Hendri Septa mengatakan, untuk menjadikan kota Padang unggul dan sejahtera, Pemko Padang mengacu kepada visi-misi pemerintahan. Di sisa pemerintahan yang akan berakhir pada akhir tahun ini, pencapaian pro-gul telah mendekati 90 persen. Sisanya akan dipastikan dengan program pembangunan ruang kelas yang terus berjalan, pengadaan dua koridor Trans Padang dan pengembangan objek wisata di kawasan timur Kota Padang. Alhamdulillah, di tanggal 7 Agustus 2023, Sita, saya, Pak Yakhir, dan Kota Dalam Masa Hidang, yang bersama-sama DPRD Kota Padang, dan komitmen untuk menyelesaikan seluruh 11 produk yang telah kita janjikan di 2019-2024. Nah, Alhamdulillah, ini yang kami sampaikan kepada seluruh, ya, Pak Kota DPRD, Bina DPRD, ini juga para tokoh dan juga para tamu undangan yang hadir, baik di dalam maupun di luar, bahwa pembangunan Kota Padang itu insya Allah sudah mendekati di angka 90 persen. Dan insya Allah, yang akan menaikkan presentasi itu adalah selesainya seluruh ruang kelas baru. ya, ruang kelas baru, dan juga kematik, dan juga capaian rencana kita untuk memperdayakan Gua Kelelawan Padayu, itu juga janji kami, ya, termasuk Trans Padang, ada 2 peribadi lagi. Jadi insya Allah, kalau kita capai, kami rasa ada 97 persen capaian yang akan kita capai di Agnir dan sampai 2020.